Tonton juga channel Alba Koro dan menangkan giveaway Realme 5 dan puluhan pulsa 50K dengan cara subscribe, like, dan berkomentar di channel Alba Koro. Terima kasih. 5 Pesawat Tempur Paling Berbahaya Milik Cina Hai, halo kak, jumpa lagi di channel Sapi Betina. Menurut situs Global Firepower, militer Cina menduduki peringkat ketiga di dunia dan pertama di Asia. Belakangan ini, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina telah berevolusi dengan cepat sejak awal 1990-an. Tak hanya mendatangkan pesawat tempur dari luar negeri, mereka bahkan menciptakan juga untuk diekspor ke negara lain. Kekuatan udara sebuah negara ditopang terutama oleh armada jet tempur dengan banyak pilihan di hanggarnya. Namun, dari berbagai jenis pesawat tempur, kira-kira yang mana ya yang terbaik? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak, agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut 5 Pesawat Tempur Paling Berbahaya Milik Cina Versi Sapi Betina Pertama, J-20 J-20 merupakan pesawat siluman generasi kelima yang dikembangkan oleh Chengdu Aircraft Industry Group. Memiliki mesin ganda, J-20 telah melakukan penerbangan perdana pada 11 Januari 2011. Pesawat mengintegrasikan mesin baru WS-10C, sistem aperture terdistribusi, sistem peperangan elektronik, serta beberapa peningkatan signifikan lainnya. Burung besi ini terus diperbarui serta berkembang pesat, sehingga dianggap siap tempur pada Maret 2017. Banyak media yang menganggap jika J-20 digadang-gadangkan sebanding dengan F-22 Raptor buatan Amerika Serikat, dilengkapi dengan rudal udara ke udara jarak jauh PL-15 dan radar AESA yang sangat mendukung kewaspadaan situasional dengan sangat baik. J-20 diatur untuk terus berevolusi untuk bisa menyaingi program pesawat tempur F-15. Teknologi generasi baru terus dikembangkan untuk diintegrasikan termasuk rudal udara ke udara, lapisan siluman baru, elektronik, dan senjata laser. Wikipedia mencatat setidaknya ada 6 J-20 yang masih aktif dalam Angkatan Udara Cina. Kedua, Su-35 Di akuisisi dari Rusia mulai tahun 2015, pesawat tempur superioritas udara ini merupakan generasi 4 double plus. Su-35 sebenarnya sudah dirancang untuk menghadapi F-22 Raptor Amerika. Jat tempur ini bergabung dengan Angkatan Udara Rusia sejak awal 2014. Su-35 menjadi andalan Angkatan Udara Cina karena dianggap tak tertandingi dalam kemampuan manuver. Kemampuan yang multiperan dengan waktu jelajah di udara yang tinggi merupakan andalan pesawat jet ini. Menggunakan mesin yang kuat, Su-35 mampu melesat hingga mencapai 2.400 km per jam, sehingga terlihat lebih ringan. Pesawat tempur kelas berat ini juga memiliki sistem IRST yang berguna untuk pertempuran jarak dekat. Lalu ada radar IRBIS-E untuk memberikan kewaspadaan situasional yang tinggi pada jarak jauh. Sistem persenjataan Su-35 juga dibekali rudal udara ke udara R-37M. R-37M dianggap sebagai salah satu rudal yang terbaik di dunia serta memiliki jangkauan 400 km. Kecepatan rudal tersebut juga tak main-main, Kak, yakni 6 match dengan kemampuan manuver yang baik dan ditambahkan juga sensor yang kuat. Ketiga, J-16 J-16 merupakan peningkatan besar atas desain asli yang mengintegrasikan sejumlah teknologi generasi berikutnya. Burung besi itu sebenarnya merupakan pengembangan dari berbagai pesawat tempur milik Cina sendiri, yakni J-11, J-11B, dan J-15. Menurut laporan media, Cina telah mengembangkan pesawat tempur Shenyang J-16 didasarkan pada badan pesawat Shenyang J-11 dipengaruhi oleh Rusia Sukhoi Su-30MKK yang dijual ke Cina pada tahun 2000. Pesawat tempur itu menggunakan badan pesawat komposit tinggi, mengintegrasikan avionik modern, dan sistem peperangan elektronik. Dengan penambahan seperti radar AESA, komposit, bahan penyerap radar, mouse, mesin WS-10, upgrade ECM, dan lainnya, membuat J-11 menjadi salah satu pesawat tempur tercanggih. Pesawat ini dirancang terutama untuk peran serangan darat, namun juga dapat mengerahkan rudal udara ke udara jarak jauh yang memang khusus dirancang untuk menargetkan musuh di udara. Persenjataan J-16 sangat mematikan, dengan dilengkapi 12 hardpoint eksternal yang mana mampu membawa 8 rudal PL-12 dan 4 rudal PL-9. Keempat, SU-30MKK Meskipun memasuki layanan lebih dari 20 tahun, tepatnya tahun 1997, SU-30MKK secara luas dianggap sebagai petarung udara yang kuat. Pesawat ini dibangun untuk Angkatan Udara Cina yang dioptimalkan untuk perang serangan maritim. Ditambahkan juga kemampuan untuk mengerahkan berbagai amunisi Rusia, ataupun buatan Cina, termasuk rudal udara ke udara, serta rudal antikapal jarak jauh. SU-30MKK juga mengintegrasikan sejumlah teknologi canggih, termasuk elektronik yang telah dikembangkan untuk program SU-35. Dengan bahan komposit yang lebih besar, daya tahan superior, serta bobot lepas landas maksimum, membuat pesawat ini lebih baik ketimbang SU-30 sebelumnya. SU-30MKK juga mendapat manfaat dari helm site baru, komputer misi, dan antena radar Zug MSE. Angkatan Udara Cina telah mulai mengintegrasikan rudal buatan sendiri ke dalam pesawat, termasuk rudal jelajah antikapal PL-12. Selain Cina, Angkatan Udara Vietnam dan Venezuela juga mengandalkan SU-30MKK. 5. J-10 J-10 menjadi jet tempur kelas tempur terbaru Cina yang masuk layanan dan bisa dibilang sebagai petarung mesin tunggal terbaik untuk angkatan udaranya. Jet tempur ini dinilai akan dengan nyaman mengungguli pesaing seperti F-16, JF-17, bahkan Gripen. Di juluki jet tempur generasi 4 Double Plus, pesawat ini mengintegrasikan mesin thrust factoring, badan pesawat komposit tinggi, dan radar AESA. Sistem persenjataannya memiliki akses ke berbagai amunisi kelas atas yang awalnya dikembangkan untuk J-16 dan J-20. Senjata yang dibawa termasuk rudal udara ke udara jarak jauh PL yang memberikannya hampir 2 kali lipat jangkauan dibandingkan sebagian besar jet tempur Amerika dan Rusia yang bergantung pada AIM-120C dan R-77. Rudal yang dibawanya meliputi PL-8, PL-9, PL-11, dan PL-12 yang semuanya adalah buatan negeri tirai bambu. Sedangkan rudal udara ke permukaan yakni PJ-9, YJ-9K, hingga 90mm pot peluncur roket tanpa kendali, bom yang dibawa umumnya LT-2 yang diarahkan laser, serta bom melayang LS-6. Meski pesawat tempur itu jauh lebih canggih daripada SU-30 Rusia dalam setiap varian saat ini, J-10 dianggap memiliki penerbangan yang terbatas khususnya dalam kemampuan manuver dan ukuran sensor. Namun, ukuran pesawat yang kecil menjadikannya efektif nih kak, untuk dioperasikan dan memungkinkan tingkat serangan mendadak yang lebih tinggi daripada platform yang lebih berat lainnya. Nah, itulah beberapa pesawat tempur andalan Angkatan Udara China. Banyak media yang menyebutkan 5 tahun ke depan, militer China memiliki kemampuan yang lebih baik. Bahkan negeri tirai bambu dikabarkan juga akan mengekspor alutsista buatannya ke seluruh dunia. Tentunya dengan kebiasaan memberikan harga yang lebih murah ya, ketimbang milik Amerika ataupun Rusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!